hai hai semuanya di video kali ini aku mau bikin review beda wet and wild yang kayak gini di sini aku punya yang shade warm beige nah pegajinya tuh kayak gini dan ini bahannya plastik dan ini di depan itu transparan ini enggak ada kacanya dan dia enggak ada sponnya juga terus ini teksturnya itu super padat banget gitu enggak ada powdernya sama sekali padat-padat banget dan ini dia warna untuk sheet ini nah warnanya itu aku rasanya cocok banget di kulit aku ini tuh agak coklat-coklat tapi dia enggak mengarah ke hin kuning tapi ada warna picit-picitnya gitu dan sekarang aku aplikasikan kan di wajah aku ini aku ngambilnya itu harus diusah berkali-kali gini soalnya dia produknya kayak susah diangkat gitu loh mungkin karena teksturnya itu padat banget dan ini aku sudah pakai pelembab Hai dan aku nggak pakai foundation Hai sekarang aku tekan-tekan di wajahku aku ambil lagi harus berkali-kali gini rek ini dia sudah aku apply di sebelah kanan sedangkan yang kiri warna asli kulit aku jadi warna kulit asli aku itu cenderung ke kuning gitu sedangkan warna beda ini sendiri dia itu lebih ke hin peach tapi dia masih masuk gitu ke warna kulit aku karena dia warnanya enggak terang-terang banget dan hasilnya ini natural banget dia itu kayak agak sedikit eh glowing gitu sedikit mungkin karena ada simernya kali ya kayaknya ini ada simernya sedikit banget dan halus banget simernya terus dia itu enggak ada covernya sama sekali tapi dia itu lebih ke sir gitu dan hasilnya itu natural Hai dan oke sekarang aku apply di seluruh muka aku aku sudah apply ke seluruh muka aku dan ini hasilnya melalui aku setelah pakai beda ini wajah aku tuh kayak terlihat bercahaya mungkin karena dia ada sedikit simmer gitu dan ini ini bener-bener natural banget hasilnya bagus banget dan aku suka banget dengan beda ini tapi dia kekurangannya itu tidak ada kacanya jadi begitu dipakai itu enggak ada kaca itu enggak enak jadi harus pakai kaca yang lain dan juga kekurangan yang lain dia itu teksturnya padat banget jadi harus diambil diusah bisa berkali-kali gitu aja sih kekurangannya selebihnya itu aku suka banget dengan hasilnya dan ini adalah beda favorit aku banget karena dia hasilnya natural gitu dan membuat wajah aku itu tampak berseri-seri dan kayak ada silaunya gitu loh meskipun enggak pakai highlighter harganya sekitar 80 ribuan gitu melalui aku dia itu tahan lama banget terus enggak gampang kerising gitu dan di bawah mata aku tuh banyak kerutan juga dia itu enggak nampakin tekstur kulit aku yang berkerut beda ini selalu aku pakai sehari-hari kemanapun aku pergi selalu pakai beda ini karena dia itu hasilnya natural terus wajah aku tuh terlihat bersilau gitu dan aku memakainya tanpa foundation gitu dia itu hasilnya sudah bagus banget dan aku belum pernah nyoba dia itu pakai dengan foundation aku belum pernah nyoba tapi lain kali aku mau nyoba kayaknya dia juga bagus banget hasilnya dan ini warnanya itu sesuai dengan warna kulit aku yang medium ke sawo mateng gitu tapi enggak sawo mateng banget Hai dan oke segitu aja review kali ini semoga dengan video ini kalian terbantu sampai jumpa di review aku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh